Intro Berita terbaru apa yang lagi diperbincangkan di sosial media hari ini? Agar tidak ketinggalan informasi berita terupdate-nya, langsung simak segmen on segment berikut ini. Intro Sejak hari Minggu, dunia maya diramaikan oleh berita pernikahan anak pengusaha tambang asal Kalimantan Selatan. Pasangan beruntung itu adalah Haji Muhammad Prayuda dan Haji Nur Zafiro. Haji Muhammad Prayuda merupakan putra dari Haji Muhammad Hatta yang lebih akrab dipanggil Haji Ciu. Pengusaha tambang batu barah, minyak, kelapa sawit, dan kapin. Pernikahan ini menjadot perhatian netizen di seluruh negeri karena berlangsung selama 10 hari dengan mengundang penyanyi nomor wahid di kota. Sebut saja Afian, Zasya Gwati, Ayu Tinggi, Bia Valen, Risa Sugiarto, hingga Roma Irama, didapuk untuk bernyanyi di acara pernikahan ini. Banyak yang menafir, budget acara tersebut mencapai miliaran rupiah. Melihat kondisi ini, si Mounted Spot mencoba menghitung biaya yang dikeluarkan apunya acara untuk mengundang para penyanyi dan konsumsi saja. Tarif of air penyanyi yang diundang tadi rata-rata berada di atas angka 100 juta rupiah. Jika dipatok kalau setiap orang dibayar 100 juta, maka Haji Ciu telah merogok kocek sebesar 600 juta rupiah untuk mendatangkan mereka. Itu belum termasuk ongkos transportasi dan penginapan. Itu masih penyanyi ibu kota, belum lagi para penyanyi lokal yang juga diundang. Dilansir dari Tribun News, Rina Gunawan yang menjadi wedding organizer pernikahan ini menyebutkan jumlah undangan mencapai 100 ribu. Dengan pesta semewa itu, makanan yang dihidangkan bisa ditaksir mencapai 70 ribu rupiah per porsi. Maka jika 100 ribu porsi, Haji Ciu harus mengeluarkan 7 miliar rupiah untuk biaya konsumsi saja. Wah, bagaimana biaya yang lain ya, Pemirsa? Yang menarik, pesta ini ternyata bukan hanya untuk merayakan pernikahan pasangan yang sebenarnya sudah dilangsungkan bulan Juli tahun lalu. Gilaran akbar ini juga penanda perayaan usia kehamilan penghantin wanita yang sudah berumur 7 bulan. Wah, semoga lancar ya, sampai persalinan. Jangan lancar ya, sampai persalinan. Zaman sekarang, teknik make up sudah bervariasi dan tidak perlu banyak pakam lagi. Jika sebelumnya muncul tren bentuk alis yang aneh, maka untuk menyebut Valentine, ada lagi timbul tren blush on berbentuk hati ini. Juga pertama kali oleh pemilik akun Instagram at5aepom dan di blush on berbentuk hati ini, banyak diikuti oleh para gadis. Kamu ingin mencobanya? Ikuti saja mangkuk ini ya. Jangan lancar ya. Semasa ular titon menarik perhatian masyarakat di tepi sungai Kelawit, pendalaman Sarawak, Malaysia. Awalnya warga mendengar suara yang berasal dari lubang pohon yang tumbang. Karena penasaran, mereka mengambil gergaji mesin dan memotong pohon tersebut. Alangkah terkejutnya mereka setelah pohon berhasil dipotong. Terlihat dua ekor ular yang sedang kawin. Tanpa pikir panjang, ular pun dibunuh dan ditangkap warga. Rencananya ular tersebut akan dimasak karena warga menyukai masakan ular. Dan memirsa telah berita-berita terupdate mengon sosmed yang berhasilkan dirangkum dalam versi On Esports. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!